salam sejahtera untuk para penonton dimanapun dan kapanpun anda menonton video ini ya lanjut lagi sekarang untuk video kali ini fokus ke cara mudah untuk memotong rantai sepeda motor khususnya Satria FU ini dimana di pengalaman aku rantai Satria FU ini tergorong cukup keras kalau untuk dipotong cara biasa yang digetok bagian pinnya itu sebelum dipotong ya harus dipersiapkan dulu misal harus disesuaikan dulu berapa jarak yang harus dipotong ya seperti di video kemarin 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 di setelan dan rantainya dimentokin dulu sampai ke ujung baru dilakukan penyetelan nah di posisi ini didapat bagi didapat segini rantai lebihnya Nah dari sini kita akan melakukan pemotongan bagian luar ini yang harus kita potong karena bagian dalam itu diperlukan untuk sambungan bagian luar yang ini bagian luar yang ada bagian dalam bagian dalam ini akan menyambung bagian dalam yang di ujung sana makanya yang di bagian luar rantai itu harus kita potong kayak gitu ini lantai lama sih sebenarnya jadi sebenarnya tidak layak juga untuk dipakai tapi untuk sekali potong nggak papa kayak gitu ini contoh kalau misalkan dipasang penyambung rantai setelan didapat jadi sekarang siap untuk melakukan pemotongan untuk cara mudah versi saya eh saya menggunakan gerinda sebagai alat untuk melakukan pemotongan tapi bukan untuk dipotong sih lebih tepatnya ini ini aku jelasin sedikit sambil di sambil dinyalakan dulu mesin gerindanya bagian bagian yang luar ini kita lakukan pengikisan karena bagian pin itu itu terkunci saat cukup rapat sehingga kalau digetok secara biasa itu lumayan susah juga makanya aku memilih cara dengan mengikis bagian pin itu ngikikis sampai habis sampai ke rumah-rumahnya juga bagian luar itu sampai selesai nanti kalau sudah selesai dipotong selesai dikikis jadinya seperti ini nah ini hasil jadi dari bagian rumah bagian luar yang sudah dikikis tadi nanti sekarang selanjutnya yaitu mendorong bagian luar sisi sebelahnya yang ini untuk didorong ke luar mungkin di getok di di getok lah pokoknya di getok di nanti aku coi tunjukin cara getoknya gimana yang jelas didorong ke sebelah sana gitu ya untuk alat getok sih bebas kalau bisa sih pahat cuman karena aku enggak punya aku pakai ya sama ujung obeng min itu aja aku ketok ini harusnya mudah cuman karena mungkin rantinya udah agak karatan jadi agak sulit juga untuk didorong keluar Oke itu bagian luar kan terdorong jadi makanya lepas kayak gitu kan nah ini hasil kalau sudah terpotong jadi kayak gini kan ini udah nggak bisa dipakai lagi buang kalau bisa ini kalau aku review nah kayak gini kan bagian pengunci kan sudah terkikis jadi makanya jadi mudah-mudah dilepaskan perantin apa tuh rantai sambungannya sekarang siap untuk melakukan pemasangan kalau sudah begini eh copot kaget bentar kalau sudah begini tinggal kita lakukan penyambungan rantai mana tuh aku cari dulu nah ini nah ini alat sambungan lamanya bisa kita pakai lagi kayak gitu ya bagiku cara nilai yang menurut aku cukup mudah untuk melakukan pemotong rantai karena kalau cara biasa yang digetok itu bagiku itu sulit aku penasaran aku akan melakukan pemotongan sekali lagi toh ini kan rantai sudah tua juga mungkin aku potong bagian sini aku akan coba potong sekali lagi kayak gitu misang-isang aja gitu kan toh rantai lama juga ya sambil proses motong sekali lagi ini kan itu hanya sekedar tutorial nah karena ini sudah kedua kalinya jadi mungkin enggak banyak penjelasan aku ingin cerita sedikit ya saran kalau misalkan mau potong rantai ini tuh dilakukan di satri api ini hanya dilakukan sekali jadi misalkan pertama kali rantai itu dipasang terus dipakai lama-lama sampai akhirnya setelannya mentok baru tuh dilakukan pemotongan dan itu hanya dilakukan sekali itulah ya kalau sudah sekali terus dipasang lagi ya nanti ketika rantainya mentok itu jangan dipotong lagi karena kalau misalkan dipotong lagi itu beresiko rantainya bisa putus lantaran gernya juga sudah gernya juga sudah kepalang gundul dan bengkok bawa baik ger depan maupun ger belakang rantainya juga udah kepalang udah udah uzur juga gitu kan kalau sekali enggak papa kalau kedua kali mending ganti deh demi keselamatan gitu kalau sepengalaman aku di satri api ini potong rantai sekali itu sudah paling paling aman lah untuk untuk menekan budget dan memaksimalkan memaksimalkan usia pakai rantai ini juga gitu kan seperti yang pernah aku bahas di video yang tentang bongkar pasang rantai gear gitu kan dan tipsnya juga itu sekilas cerita dari saya mungkin aku akan lanjutkan lagi untuk proses ini jadi oke 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati